Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelaporan Mahfud MD terhadap akun yang menulis sindiran terhadap ketua ataupun mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, kami sudah terhubung dengan Mahfud MD langsung dari kediaman Mahfud MD di Jakarta. Selamat sore Prof. Mahfud. Selamat sore Fitriah Negantara. Prof, mengapa Anda merasa harus menempuh upaya hukum terkait dugaan penghinaan oleh salah satu akun di Twitter tersebut? Karena untuk setiap isu yang bernada fitnah seperti itu, itu memang klarifikasinya hanya bisa dengan hukum. Misalnya saya tanda petik dituduh atau diindikasikan menerima setoran istilah cuitan itu, mobil. Kalau saya klarifikasi lewat Twitter, nanti ada yang tidak percaya dan pasti digoreng. Oleh sebab itu, cara yang terbaik saya tempuh, lapor ke polisi, kemudian diklarifikasi secara hukum. Nah, oleh sebab itu ketika saya mengklarifikasi atau melapor ke polisi itu, langsung memberi klarifikasi yang dicatat oleh polisi. Bahwa mobil itu saya beli dengan cash, dengan uang sendiri, dan itu diberi ketika saya akan pensiun dari MK karena mobil dinas saya akan ditarik. Dan itu dibayar jelas. Kuitansi atas nama saya tidak ada orang lain yang ikut campur di situ. Kuitansinya saya. Nah, kok itu lalu dibilang setoran dari orang yang menjadi pilbub, calon bupati dalam pilbub dari PPIP, padahal pilbubnya itu kan terjadi tahun 2015. Sedangkan saya 2013 sudah pensiun. Apa hubungannya dengan pilbub, apa hubungannya dengan jabatan saya, kan begitu. Itu persoalannya. Saya sudah klarifikasi, gitu. Nah, kalau itu lalu ada yang tidak percaya, kan nanti pengadilan yang akan bisa membuktikan mana kwitansinya, mana BPKB-nya, sekarang mobilnya kemana, dan seterusnya itu sudah lengkap kan mestinya. Saya persiapkan untuk itu. Nah, itu aja sebenarnya. Mega. Artinya oleh karena itu Anda kemudian pada saat akun Kakek Kampret itu kemudian mencuitkan nama Anda, ini Anda sempat hanya memberikan tanda like saja, tidak kemudian membalas lewat cuitan, dan lebih memilih langsung mengklarifikasi ke Polres Kelaten. Seperti itu ya, Prof. Betul, betul, karena apa? Karena kalau saya langsung tanggapi, itu pasti kontroversinya makin besar, kalau saya lewat cuitan. Nah, tidak lewat cuitan saja, sebelum saya melapor, itu kan sudah ratusan yang mengatakan, oh ternyata orang yang dikenal sebagai pejuang penegakan hukum, dikenal sebagai anti-korupsi itu menerima hadiah mobil juga, toh gitu. Nah, itu kan fitnahnya lalu menjadi besar kan? Sehingga saya ketika tanggapan itu muncul dari masyarakat, lalu saya beri like. Maksud saya apa? Maksud saya agar Kakek Kampret itu segera meluruskan. Tetapi justru sesudah saya beri like, besok malamnya masih nambah lagi dengan pertanyaan, Saudara Mahfud, kenapa Anda kok tidak menjawab pertanyaan saya? Saya kan hanya ingin tahu katanya. Nah, lalu tanggapan lebih banyak lagi. Nah, itu buktinya bahwa dia menerima, tidak berani menjawab dia, kata para twips itu. Itulah sebabnya saya langsung lapor ke Klaten. Langsung lapor ini, tolong dikejar orang ini dan saya tahu bahwa Polri punya alat untuk mengejar itu. Baik. Prof, jika ke depannya ada kemudian kasus seperti ini lagi, ada akun yang menghina Anda, apakah kemudian Anda akan tetap melaporkan juga kepada polisi? Tidak mesti. Apakah itu serius bagi saya atau tidak? Kalau misalnya, selama ini sudah banyak orang menghina saya misalnya, Anda ini profesor apa? Kok mendukung si B? Kali gitu enggak apa-apa. Itu kan soal pandangan politik. Tapi kalau sudah soal fitnah saya nerima suap, atau hal lain, karena ini kan soal harga diri. Nah, harga diri itu bisa diukur. Oh, yang ini saya marah, oh yang ini enggak apa-apa. Gitu aja kan tidak apa-apa. Misalnya saya, misalnya ada tweet ketika ribut dengan Fahri, ada tweetan, Pak Mahfud, Anda tidak kelasnya Fahri, jauh lebih hebat Fahri dari Anda. Saya enggak apa-apa. Itu penghinaan juga. Tapi saya untuk lapor apa yang kayak gitu? Kan orang-orang yang gitu punya pandangan, sikap iseng, dan sebagainya. Kalau ini menurut saya bukan iseng. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana penyelesaian dari kasus ini ya, Prof. Karena, oke. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Mahfud, FD. Boleh? Oke. Boleh, Prof. Silahkan sedikit lagi, Prof. Oke, baik. Jadi begini, begini. Cuitan itu, nadanya bertanya. Nah, nyatanya bertanya. Tetapi, kalau betul dia bertanya, mengapa pertanyaan seburuk itu disampaikan lewat Twitter terbuka? Kalau dia betul-betul ingin tahu itu, kan mestinya DM. Langsung ke saya, gitu. Kan bisa lewat Twitter lebih mudah, gitu. Orang ini udah lihai, kalau jejak digitalnya, ini sudah ahli. Kita sudah tahu lah, dapat informasi awal. Misalnya, orang ini, kalau makan apa, santai-santai dengan grupnya, si Momon di sini, tempatnya mulai cuitannya di sini. Sudah tahu lah, sudah terkejar jejak digitalnya itu. Cuma nanti kita lihat aja, polisi mengejar dia. Kan dia harus, polisi juga mungkin perlu memanggil lagi misalnya, sebelum menangkap orang ini, mengambil lagi, memanggil lagi calon bupati yang dari PDIP itu. Untuk mengklarifikasi, gitu. Dia bertanya begini, loh, kepada saya. Apa betul, loh? Saya bilang itu pertanyaan, tetapi itu pertanyaan kurang ajar. Misalnya, kan sama saya tanya kepada dia. Apa betul kamu tadi malam berzinah dengan ibumu, gitu. Itu bertanya, tetapi kurang ajar, itu harus dilaporkan ke polisi. Kan gitu, pertanyaannya begitu. Baik, Prof. Kita tunggu bagaimana penuntasan kasus ini. Terima kasih, Prof. Mahfud MD telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Terima kasih.